Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara memutasikan guru berstatus P3K yang dapat di sekolah lain Dengan artian, guru tersebut sesuai dengan SK bertugas atau pindah di sekolah lainnya Nah, di salah satu dapur dikisaya ini ada salah satu guru yang mendapatkan tugas di sekolah lain Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan oleh peratur dinas Cuman, di sini peratur dinas meminta untuk memutasikannya dahulu Oke, di sini kita klik dahulu nama PTK-nya Kemudian, klik penugasan Nah, di sini teman-teman geser ke paling bawah Di paling bawah ini, teman-teman isi data saat sudah keluar Nah, di sini teman-teman keluar karena ini teman-teman klik Di sini teman-teman silakan pilih mutasi Mutasi, jangan dipilih lainnya teman-teman Kalau dipilih lainnya, nanti akan kesulitan operator sekolah yang baru menarik data Bapak-Ibu Nah, di sini sesuaikan dengan tanggal SK dari penugasan atau TMT dari SKP3K-nya Kemudian, teman-teman klik simpan dan tutup di sini Nah, setelah klik simpan dan tutup Teman-teman cek di GTK nonaktif yang ini Kita klik Kita klik, di sini akan terdaftar satu guru yang meminta mutasi atau dimutasikan ke sekolah lain Nah, setelah seperti ini teman-teman cek validasi Biasanya guru mapel itu ketika dimutasikan itu akan mengalami invalid pada rombongan belajar Ya, pada rombongan belajar Nah, validasi lokal kemudian teman-teman di klik rombongan belajar di sini Nah, di sini akan mengalami invalid di pembelajaran Ya maaf, di pembelajaran akan mengalami seperti ini Invalid guru tersebut sudah tidak ada Nah, kalau mengalami hal seperti ini Teman-teman cukup menggantikan dengan guru yang lain Dengan guru yang lain Nah, contohnya seperti ini Kan statusnya sudah pindah itu berarti datanya sudah nonaktif Ya, meskipun namanya masih ada Cuma datanya sudah nonaktif Nah, kita klik pembelajaran Di sini teman-teman silakan ganti pada guru yang nonaktif tersebut Nah, di sini kita bisa gunakan nama guru lainnya Ya Kalau ada penggantinya sudah sesuai Oke, teman-teman silakan ganti saja Jika tidak ada Teman-teman silakan formalisasi saja Sesuaikan dengan Keputusan dari wakil kurukulum atau kepala sekolah di sekolah teman-teman Nah, di sini satu guru di tempat saya itu mengampu dua mapel ya Penjas dan PPKN atau ya Pendidikan Pancasila Nah, di kelas tujuh dan kelas lapan Karena di tempat saya itu adalah sekolah kecil Rombelnya itu hanya tiga Jadi, guru apa saja bisa diampukan ke mata pelajaran lain Nah, di sini untuk pendidikan Pancasila kita tukar ya dengan guru yang lain Kemudian, penjas juga kita tukar dengan guru yang lainnya juga Baru nanti kita sinkron ya Karena sudah mepet tanggal 30 Juni adalah batas akhir dalam sinkronisasi aplikasi Dapodix semester genap Jadi, kita validkan dulu Sebisanya harus kita sinkron ya Untuk akhir dari semester 2 tahun ajaran 2023-2024 Nah, di sini teman-teman kita ganti semua Oke Nah, jika sudah seperti ini teman-teman klik simpan ya Di kedua rombel yaitu pendidikan Pancasila dan penjas itu sudah kita ganti Kemudian, di kelas 8 pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan dan pendidikan Jasmani Itu kita ganti juga Sesaikan dengan data guru yang terbaru ya Nah, nanti di sini teman-teman setelah itu Klik simpan ya Jangan lupa klik simpan Setelah itu teman-teman klik kembali ke validasi Apakah masih mengalami invalid ya dengan guru yang non-aktif Jika sudah tidak ada invalid Teman-teman sudah bisa melakukan sinkronisasi aplikasi dapodiknya Nah, teman-teman seperti itu Kita cek validasi Kemudian kita klik refresh Ya, klik refresh Jika sudah tidak ada Berarti proses yang kita lakukan tadi sudah berhasil Nah, seperti itu teman-teman Cara mengatasi guru yang non-aktif dengan status mutasi ke sekolah lain Atau pindah ke sekolah lain Nah, oke Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya